Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Dua terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redo, Tri Agustian, lolos dari hukuman mati. Mereka kini dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan tinggi daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, kedua terdakwa dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Sleman. Kemudian, kedua terdakwa mengajukan banding yang hasilnya menjadi hukuman seumur hidup. Humas pengadilan negeri Sleman, Cahyono, membenarkan putusan untuk kedua terdakwa, yakni waliin dan riduan menjadi seumur hidup. Dalam keterangannya pada hari Jumat kemarin, Cahyono menuturkan bahwa putusan pengadilan tinggi daerah istimewa Yogyakarta belum berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum dan terdakwa masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Sleman, Agung Wijayanto menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Pihaknya juga memastikan bahwa pengajuan kasasi itu akan segera dilayangkan. Untuk diketahui, dua pelaku mutilasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni waliin dan riduan, difonis hukuman mati pada Kamis 29 Februari 2024 lalu. Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan yang bisa meringankan hukuman bagi kedua terdakwa. Sebaliknya, ada sejumlah hal yang memberatkan keduanya. Di antaranya, perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya korban. Serta perbuatan para terdakwa juga mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Demikian berita terkini terkait pembunuh mahasiswa UMY yang lolos dari hukuman mati karena banding dikabulkan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.